Intro Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan pempanyakan dihormati semua Saudara-saudara, baru-baru ini kita digemparkan Berkaitan dengan isu stalking terterah kalimah Allah Dan pada akhirnya, salah satu ahli politik yang kita boleh lihat lantang bercakap Berkaitan dengan isu ini, tidak lain dan tidak bukan ketua pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh Baru-baru ini, kita juga digemparkan dengan satu berita viral Dimana Akmal Saleh yang ditahan di IPD Kota Kinabalu Dan sebelum itu, ada satu berita susulan Dimana ada aktivis politik yang melarang Akmal Saleh untuk menjejakkan kaki Ke Borneo, yaitu negeri Sabah dan juga negeri Sarawak Nah, bercakap tentang negeri Sarawak Akhirnya, saudara-saudara Satu menteri Sarawak membuat keputusan Satu menteri Sarawak yang membuat pendedahan Karim Tegur Akmal Kamu cuma cipta Lebih banyak masalah Artikel daripada Malaysia Kini Seorang menteri Sarawak hari ini Menggesa polis mengambil tindakan ke atas ketua pemuda UMNO Malaysia Yang dianggap terus menghasut orang ramai Dan meningkatkan ketegangan kaum serta agama Menurut Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Kerajaan negeri mengakui pihak berkuasa Termasuk kementerian dalam negeri sudah berusaha meredakan suasana Bagaimanapun kata menteri pelancongan Industri kreatif dan seni persembahan Sarawak itu Tindakan susulan pula dilihat agak perlahan Saya tahu di peringkat nasional KDN cuba menyelesaikan masalah ini Dan tidak mahu ia terus meningkat Bagaimanapun saya hairan Dengan kelewatan siasatan Serta tindakan yang diambil Katanya yang dipetik Borneo Post hari ini Isu penjualan berapa pasang Stoking yang terterah kalimah Allah Di dua kedai serbaneka Di KK Mat Di Petaling Jaya Baru-baru ini menyaksikan ketua pemuda UMNO Akmal Saleh menjadi watak utama Yang mengajak orang ramai Memboykot syarikat berkenaan Langkah itu diambilnya di sebalik permohonan maaf Syarikat berkenaan Selain titah yang di Pertuan Agong Agar isu berkenaan diredakan Gesaan dan kempen boykot tersebut juga menyaksikan Sekurang-kurangnya tiga serangan bom Petrol dilakukan di tiga premis Berasingan KK Mat Masing-masing di Perak Pahang dan Sarawak Menurut Abdul Karim Sebarang tindakan memprovokasi Isu kaum dan agama Mesti dielakkan di negara ini Sesiapa yang dilihat Menggalakkan Cuba mencipta gerakan boykot Dan hal Seumpama itu Kamu hanya mencipta Lebih banyak masalah Kepada negara ini Sama ada kamu dari UMNO Atau mana-mana parti Jangan peduli Lihat kepentingan negara Secara keseluruhan Kamu boleh saja Menjadi ketua pemuda UMNO Tapi kamu tak boleh menghasut begini Mengajak orang ramai Memboykot itu Memboykot ini Tidak bagus untuk kamu Memainkan sentimen perkawaman Abdul Karim Juga melahirkan rasa heran Dengan siasatan Perlahan terhadap serangan Yang dilakukan Ke atas kekemat Walaupun sudah lebih seminggu Sejak kejadian Pertama berlaku Di Bidor Perak Dia mengakui Tidak menjangkakan Kejadian seumpama itu Boleh merebak Kesalahok Yang biasanya aman Nah saudara-saudara Tontonan Bapak Karim akhirnya menegur Akmal Kamu cuma cipta Lebih banyak masalah Apa komen Anda berkaitan Dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk isu yang seterusnya Tontonan Bapak yang amat dihormati Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Baru-baru ini Selepas kita dikejutkan Kita dikejutkan Berkaitan dengan Salah satu ahli politik Ataupun Dr. Akmal Saleh Yang kita dapat lihat Menjadi watak utama Di dalam isu Penjualan stoking Yang terterah kalimah Allah Dan akhirnya Sehingga hari ini Akmal Saleh Yang dikatakan Ada mengecam Akmal Saleh Kerana keterlaluan Bukan saja netizen Bukan saja penonton Di dalam channel ini Namun Menteri Sarawak juga Sudah bersuara Berkaitan dengan ini Bahkan Saudara-saudara yang amat dihormati Yang dipertuan Agong Ke-17 Sultan Ibrahim Juga sudah bertita Untuk keadaan ini Supaya diredakan Sampai ada Membuat persoalan Adakah Apa yang dilakukan Akmal ini Adalah satu Bentuk Penderhakaan Kepada Agong Nah saudara-saudara itu Menjadi persoalan Dan pertanyaan Saudara-saudara Apa pula Komen Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Kita tahu Akmal ditahan Polis baru-baru ini Disaba Ditahan Bukan ditangkap Kalau ada yang Bertanya Adakah Akmal ditangkap Nah ini Jawaban yang Saya boleh berikan hari ini Satu artikel Daripada Malaysia Kini Anwar Ibrahim Perdana Menteri Berkata Akmal tak ditangkap Cuma Diambil Keterangan Ketua Pemuda UMNO Malaysia Dr. Akmal Saleh Tidak ditahan Oleh polis Sebaliknya Cuma dipanggil Untuk membantu Siasatan Kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim Saya tidak pikir Dia ditangkap Tetapi Hanya dipanggil Untuk Di soal Siasat Katanya Seperti di Petik FMT Terdahulu Media melaporkan Bahwa polis Telah menahan Akmal Sebaik saja Dia tiba Di kota Kinabalu Sabah Pagi tadi Artikel ini Pada 5 April 20 24 jam 7 27 malam Akmal yang mengesahkan penahanan itu di Facebooknya berkata Dia ditahan walaupun Dijadwalkan memberikan keterangan di ibu pejabat polis daerah Dangwangi di Kuala Lumpur Dia kemudian menghabiskan Masa selama lebih 2 jam Memberikan keterangan kepada pihak berkuasa terbabit sebelum dibebaskan kemudian Bernama melaporkan Akmal Sebagai berkata Kenyataan yang diberikan itu termasuk Melibatkan laporan polis berhubung ceramahnya di Kelantan baru-baru ini Dan tidak berkaitan dengan sebarang aktiviti atau isu di Sabah Saya berada di Sabah Untuk menghadiri program pergerakan pemuda UMNO di Beaufort Dan majlis berbuka puasa Sama seperti yang kita anjurkan di negeri lain sebelum ini Sebaik saja tiba di KKIA Lapangan terbang antara bangsa Kota Kinabalu Sekitar jam 7 Sekitar jam 10.15 pagi Saya diminta untuk ke IPD Kota Kinabalu Saya tidak dimaklumkan yang saya tidak boleh masuk ke Sabah Semua ini berkaitan isu di Semenanju Saya sedia memberi kerjasama sepenuhnya kepada polis Nah Itulah pengakuan Akmal Saleh selepas ditahan Dan Anwar Ibrahim juga bersuara Akmal tak ditangkap Cuma diambil keterangan Nah saudara-saudara tuan-tuan puan Kalau kita cakap apa tindakan kerajaan terhadap Akmal Setakat ini Menteri Komunikasi ataupun Juru Cakap Kerajaan Fahmi Fazil juga mengesahkan bahwa Kabinet tak bincang Tindakan pada Akmal kata Fahmi Nah saudara-saudara Apakah yang Anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!